Ya oke, jadi materinya terdiri dari beberapa topik ya. Yang pertama nanti kita berbicara terkait dengan jenis sumber data, kemudian sampling, yang ketiga metode teknik pengumpulan data, yang keempat pengujian keabsahan data. Nah ini di jenis sumber data sampling ini banyak kepenelitian kuantitatif ya. Tetapi di metode teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data nanti campuran ada kuantitatif dan kualitatif. Ini kita coba masuk. Ini setelah nanti kalian di bab 3 ya, di bab 3 ini menuju ke bab 4. Jadi di bab 4 itu kalian harus menjelaskan seperti apa sih model sampling kalian, kemudian data-datanya itu juga dikumpulkan seperti apa dan diuji keabsahan datanya sebelum kalian gunakan sebagai data empiris. Ini juga ada sebagian di bab 3 ya, bab 3 belum 4. Ini bab 3 ya, kemarin kalian baru bab 1, bab 2 ya. Bab 1, bab 2, bab 3, sebagian. Oke, jenis sumber data. Nah kalau kita lihat memang kemarin ada beberapa ya, ada 2 nih. Ada 2, pendekatan dalam pengambilan data ya. Jadi ada kuantitatif dengan kualitatif. Ini perbedaannya apa? Jadi kalau kuantitatif itu explanation-nya melalui numbers angka-angka. Tapi kalau kualitatif itu lebih banyak ke kata-kata gitu ya. Kuantitatif itu objektif, kualitatif lebih ke subjektif. Jadi pandangan dari peneliti itu banyak interpretasi ya, pandangan banyak masuk mewarnai penjelasan nanti dari data-data yang diambil. Tapi kalau kuantitatif itu objektif angka-angka aja. Jadi interpretasi atau pengaruh dari peneliti itu pengaruh baik perasaan, subjektifitas itu sangat sedikit. Kemudian ini deductive reasoning, inductive reasoning. Jadi kesimpulan di depan, kalau kuantitatif itu baru nanti dijelaskan. Kita kan menguji hipotesa, kita menghipotesakan dulu. Kalau kualitatif itu kesimpulannya di belakang kita cerita dulu, baru nanti findings-nya di belakang. Itu normalnya seperti itu. Tapi bisa jadi dua-duanya juga bisa gitu. Interchangeable. Predefined variables, ini measurement. Di sini juga variabelnya sudah ditentukan. Ukurannya juga ditentukan. Kalau kualitatif itu kreatif. Extra noise. Extra noise itu yang nggak bisa ditentukan lah. Dia kreativitas. Data collection before analysis. Di sini data collection and analysis inter-twin. Ini saling berkaitan. Kalau kuantitatif itu cause and effect relationship. Hubungan antar sebab-akibat. Kalau kualitatif itu descriptive. Deskriptif dan meaning. Ini juga sama. Nah, apakah kuantitatif dapat digabung? Nah, ini sama sebenarnya. Karena metode kuantitatif dan kualitatif itu juga paradigma-nya sudah berbeda. Biasanya nggak bisa digabung. Tetapi dapat melengkapi itu. Makanya kalau kalian mau pakai penelitian campuran juga boleh. Jadi nanti pertama mungkin metode dapat digabung. Pertama mungkin kualitatif dulu hipotesis. Kemudian diuji dengan kuantitatif. Yang kedua baru digabungkan. Datanya dapat digabungkan. Jadi bisa ganti-gantian. Kualitatif dulu. Kemudian kuantitatif dulu hipotesa. Baru nanti ada wawancara untuk penjelasan hipotesanya. Atau keduanya. Tidak dapat dibergabungkan dalam satu bersamaan. Nah, jenis sumber data. Ini ada data primer. Nanti kalian jelaskan di skripsi kalian. Di paper medit kalian. Kalau data primer, ini diperoleh langsung dari sumber asal. Jadi kalian mendapatkan data itu langsung dari kalian sendiri. Misalkan observasi. Kalian mengamati wawancara. Kalian mau wawancarai survei. Kalian memberikan data untuk dilakukan survei. Itu biasanya questionnaire. Questionnaire diberikan kepada responden-responden. Experimental. Experimental apa lagi ya? Bereksperimen. Jadi datanya diambil sendiri oleh kalian. Tapi kalau data sekunder, ini diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Misalkan kalian ambil annual report dari Bursa EPEC Indonesia. Ini berarti datanya dari orang lain. Orang lain mendapatkan baru kita dapatkan. Jadi perantaranya adalah, ya tadi annual report dari BI. Itu ya bedanya ya. Tapi kedua-duanya bisa nih. Kalian pakai data sekunder juga boleh. Jadi kalian nggak mau repot-repot wawancara, nggak mau repot-repot konservasi, nggak mau repot-repot questionnaire, eksperimental, nanti pakai data sekunder. Kalau kuantitatif juga bisa. Primer, bisa sekunder. Kualitatif juga bisa primer, bisa juga sekunder. Kalau kualitatif itu, data sekunder biasanya data dari dokumenter. Jadi dari dokumen-dokumen itu dianalisa. Bisa foto, video. Tapi kalau data primer, ini data yang kalian dapatkan langsung. Kalau kualitatif jelas ya, observasi wawancara. Tapi kalau kuantitatif, ya survei, questionnaire yang kalian sebar itu, termasuk data primer. Nanti orang disuruh menjawab questionnaire itu. Sampling ya. Jadi sampling itu sebenarnya paradigma kuantitatif. Jadi ada juga, kualitatif pakai sampling juga, tapi biasanya dia samplingnya agak berbeda. Nanti saya jelaskan. jadi karena kuantitatif ini paling sering dipakai ya. Sampling itu karena apa? Unumerative induction. Jadi proses bertujuan membutuhi apakah karakter yang terdapat pada populasi ditemukan pada sampel. Dugaan hubungan antar parable pada populasi melalui sampel. Ini konsep generalisasi harus ada. Jadi generalisasi, sampel itu, yang kita ambil itu mengeneralisasi populasi. Jadi kita ambil sedikit saja, kita anggap itu sudah dapat digeneralisasi sama dengan populasi. Ini definisinya ya. Kalau populasi itu seluruhan, seluruhan yang akan diteliti, baik bisa kelompok orang, peristiwa, atau objek benda. seluruh anggota entitas itulah yang disebut populasi. Tapi kalau sampel itu bagian dari populasi. Yang diambil secara metodologis dengan teknik tertentu. Hanya bagian, tapi kita ambil bagian itu, kita anggap representasi terhadap populasi. Kita mengeneralisir bahwa apa yang kita ambil itu sama dengan kalau kita mengambil populasi. Itu ya. Jadi bagian dari populasi sampel itu. Mengapa sampling? Nah, penting ini populasi itu besar. Tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Jadi kalau kalian mau meneliti misalkan seluruh pelaku MKM yang ada di kota Bogor. Nah, itu mungkin puluhan ribu ya. Puluhan ribu, apakah mau kalian teliti semua tuh? Puluhan ribu itu setahun juga belum bisa selesai kalau tekniknya kualitatif wawancara ya. Kalau questionnaire makin bisa, tapi tidak efektif. Tidak efektif ya. Keterbatasan waktu, biaya, sumber daya manusia. Nah, bahkan penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable daripada populasi karena misalkan kalian kelolaan fisik, mental, sehingga banyak terjadi kekeliruan. Ini ya, ini fisik, mental, jadi tadi saya bilang 10 ribu itu mau kalian wawancara semua, mau kalian kasih questionnaire. Karena memang statistik itu luar biasa. Statistik itu hebat lah. Jadi itu yang pernah saya sampaikan bahwa kalau kemarin ada 180 ribu TPS ya. TPS di Indonesia, lembaga quick survey hanya quick count ya, quick count itu ya. Itu hanya mengambil 3 ribu bayangkan. Tapi hasilnya apa? Hampir sama dengan real count. Kemarin Jokowi menang berapa ya? 53. Tetapi lembaga quick count yang terpercaya itu bedanya paling sedikit. 53,4 ada yang 52,8 bedanya sedikit. Padahal dia cuma ngambil berapa? 3 ribu loh. 3 ribu TPS dari 180 ribu. Jadi kan percuma kalaupun kita ngambil 180 ribu itu hasilnya sama dengan yang 3 ribu. Lebih efisien. Beda sih, beda-beda dikit tipis karena ada sampling error. Sampling errornya 0, berapa persen? Ada yang di bawah di bawah 2 persen lah rata-rata. Makanya dia kadang lebih reliable karena 3 ribu itu kan nggak capek. Tetapi kalau 180 ribu itu diambil semua TPS di kalkulasi itu kadang kesalahan nanti ada kekelolaan fisik dan mental. Jadi kadang sampling itu lebih reliable. Ya, gitu ya. Populasi homogen. Apalagi homogen ya. Kalau homogen itu ya cukup satu jeruk dari periode yang sama. Saran sampel. ini akurasi dan ketepatan. Jadi sampel itu akurat. Tolak ukurnya biasnya. Di sini harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi. Nanti saya jelaskan. Presisi. Presisi ya. Kemudian ada target population. Contohnya di sini ya. Jika Anda ingin meneliti tentang sikap anak remaja Indonesia terhadap tren pakaian, maka target populationnya adalah semua laki-laki atau perempuan Indonesia yang didefinisikan berusia remaja 12 sampai 21. Banyak itu ya. Di negara kita ada 270 juta. Remajanya aja mungkin 100 jutaan lebih. Mau semua kan tidak mungkin ya. Tetapi target populasinya itu. Jadi laki-laki atau perempuan Indonesia remaja. Remaja. Remaja laki-laki atau perempuan itu target. Tetapi nanti apa yang bisa diakses di sini. Aksesable population. Akses population adalah yang bisa dijangkau. Ini ya tergantung kalian punya waktu, sumber resursenya berapa. Sumber daya yang kalian, biayanya ya. Yang punya berapa orang yang membantu kalian untuk meneliti berapa. Contohnya karena tidak mungkin ya. Maka diambil sampelnya hanya beberapa kota besar di Indonesia yang mewakili karakteristik remaja Indonesia. Misalkan Jakarta, Bogor, itu kota besar. Nanti ambil lagi yang kota menengah di mana kota kecil, ada pedesaan. Nah itu kita ambil saja secara sampel. Itu yang disebut accessible population. Nah kalau untuk berdasarkan kesempatan terpilihnya setiap elemen pada populasi, pengambilan sampel dibedakan menjadi dua. Probability sampling, non-probability sampling. Nah memang diharapkan probability sampling dibanding non-probability sampling. Kalau probability sampling itu kemungkinan akan mendekati populasi representatif itu. Memang harusnya. Tetapi kadang ada beberapa hal yang tidak mungkin kita betul-betul seperti statistik yang beneran. makanya ada yang lebih convenience nanti non-probability sampling. Saya akan jelasin satu-satu. Seharusnya kalian sudah dapat di statistik. Makanya sebelum belajar metodologi penelitian harusnya kalian sudah belajar statistik. Saya tidak perlu menjelaskan lagi sebenarnya. Jadi penting kalau kalian lihat nanti kalian ingin sampel seluruh UMKM di Kota Bogor. Pelaku UMKM di Kota Bogor jumlahnya 10 ribu. Gimana nih? Sampelnya berapa sini yang kita mau ambil? Ini ada dua nanti. Pakai probability atau non-probability. Jadi kalau probability setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian dilakukan generalisasi. Kalau non-probability ya enggak kita pilih-pilih. Tidak mempunyai peluang sama. Jadi kalau probability itu dari 10 ribu itu kita udah dapet nama nih. Diacak aja kita mau ngambil mana itu diacak. Diacak biasanya pakai komputer. Misalkan kalau kalian ngaudit gitu ya. Biasanya kalau ngaudit itu kita pakai probability juga. Ada 10 ribu purchase order yang harus kita periksa. Nanti kalau no probability nanti ambilnya ngacak gitu. Komputer yang akan mengambil setiap purchase order itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih oleh kita. Kita biasanya dari 10 ribu itu paling terambil 300 tergantung nanti resikonya ya. Resiko audit biasanya. Kalau non probability kita pilih-pilih. Saya pengen yang misalkan ya pengen yang sampelnya itu yang besar-besar saja. Kecil-kecil saja. Makanya dia kita melakukan generalisasi biasanya. Kemudian probability sampling ini random ya. Acak saya bilang tadi. Ini kalian harusnya sudah bisa di statistik tapi perlu lagi. Non probability sampling ini kalau memang prosedur probability sampling tidak visible dilakukan. Tidak visible itu tidak ya tadi dari segi waktu dari segi apa namanya dari segi biaya itu tidak mungkin tapi memang harusnya probability dulu supaya memang representatif terhadap populasi. Tapi boleh non probability nah kalau probability sampling contohnya gini simple random certified cluster sama systematic nah ini simple random itu gimana jadi populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample caranya menggunakan table random normal jadi misalkan tentukan populasi anda daftar semua anggota populasi kayak tadi itu ada 10.000 pelaku MKM semua dapetin datanya namanya sama perusahaannya misalkan itu kan tentukan jumlah sample berapa persen dari populasi yang anda inginkan berdasarkan pertimbangan metodologis misalkan kita ingin 10% aja jadi 10.000 itu kalau 10% 1.000 yaudah nanti tinggal random aja kayak lotre gitu nomor-nomornya ini ambil ini ambil bebas dipilih itu yang namanya teknik random random ini apa nih biasanya karakteristiknya homogen kemudian contohnya ini anda akan meneliti kemampuan siswa maka seluruh siswa pada satu melidikan SMA tidak bisa dikatakan sebagainya karena terdapat pembagian kelas tetapi anda ingin melihat sikap siswa terhadap tren rambut maka seluruh siswa homogen karena secara sosial sama usia remaja kita bisa lihat disini jadi kalau kalian mau meneliti kemampuan mas siswa karena ada pembagian kelas misalkan kelas dulu ada IPA IPS A1 A2 A3 waktu saya sekolah SMA jadi tidak bisa tidak homogen karena kemampuan orang itu berbeda-beda tapi kalau gaya rambut itu tidak peduli pintar atau siapa itu hampir semuanya sama itu homogen jadi kalau homogen itu lebih gampang di random contohnya homogen saya ingin meneliti pengaruh gaya hidup terhadap penghasilan orang tua terhadap bagi hidup mahasiswa kalau ternyata satu kelas itu di kelas saya ini kayak sekarang bapaknya PNS semua kemudian penghasilannya antara misalkan 10-20 juta hampir semuanya sama yaudah gampang sekali saya ambil random aja hampir sama saya yakin gaya hidupnya hampir sama jadi homogen tapi kalau terlalu bervariasi ada yang PNS ada yang konglomerat ada yang biasa-biasa saja itu agak sulit kalau random harus di stratify dulu gitu kalau heterogen ini ini tadi saya bilang pakai stratified jadi stratified itu ketika populasi terdapat serata maka pada setiap serasa harus mewakili dalam sampel contohnya gitu tadi stratified saya lanjutkan aja contoh yang tadi jadi saya ingin melihat pengaruh gaya hidup terhadap penghasilan orang tua terhadap gaya hidup di kelas nih gaya hidup mahasiswa di kelas saya nih ada jumlahnya 40 orang nih kalau PNS semua bapaknya itu saya sampelnya pun homogen gampang ya paling sedikit sampel 3 atau 4 saja saya sudah bisa yakin bahwa ini mewakili seluruh kelas populasi kalau homogen tetapi kalau bermacam-macam misalkan bapaknya konglomerat ada 10 orang dari 40 bapaknya PNS ada 10 orang kemudian bapaknya pedagang 10 orang ada satu lagi bapaknya misalkan ini ya misalkan bapaknya ada yang mungkin habis di PHK ada mungkin 10 orang misalkan aja tidak kerja jadinya ini saya stratified jadi yang dari konglomerat itu 10 orang saya ambil 5 dari PNS saya ambil 5 jadi saya sudah stratifikasikan harus begitu karena kalau saya random itu nggak fair saya ambil dapatnya yang konglomerat berarti nggak terwakili yang lain nih saya salah mengambil kesimpulan nanti ternyata yang konglomerat gaya hidupnya wah gitu padahal nggak semua orang di situ anaknya konglomerat tapi kalau homogen konglomerat semua nggak perlu saya stratified saya ambil 3 aja bebas random udah pasti sama hampir sama karena dia sejenis homogen tapi kalau tidak homogen saya stratifikasikan dulu dari sini kelompok ini saya ambil 3 dari kelompok ini saya ambil 3 itu yang disebut dengan stratified random sampling ini contoh sama lah ya tadi contohnya lebih bagus begitu lah tadi sistematik kalau sistematik ini biasanya sistematis jadi contohnya pakai rumus kelipatan contoh 500 populasi kita mau ambil 5 sampel 50 sampel kita ambil aja kelupatan 10 nomor 1 nomor 10 nomor 20 nomor 30 sampai dapat 50 sampel nah ini yang disebut dengan sistematik sampling nah gitu ya kemudian kluster sampling ini sampel bukan individu tetapi kelompok yang sudah tertata sampel ini harus dipilih random dari populasi kluster setelah kita klusterkan kita baru ngambil sama sih hampir sama dengan stratified tadi tapi per kelompok nah non probability sampling ini tadi usahakan pakai probability dulu karena itu mendekati populasi tapi kalau non probability ini ya suka kita sebenarnya tetapi pakai statistik tapi yang lebih senyamannya kita lah kalau seperti itu ya nah contohnya begini ini yang accidental sampling sampel diambil secara accidental kebetulan misalkan ya wawancara siswa yang ketemu pertama di kampus nah itu yang wawancara maka siswa itulah yang digunakan sampel atau menggunakan siswa kelas yang sedang diajar sendiri sebagai sampel itu makanya tidak dianjurkan ya tidak dianjurkan karena lebih tepat memang kalau mau representasi terhadap populasi itu pakai probability ini kemudian ini yang paling sering nih purposive sampling di penelitian mahasiswa ini saya lihat kalau jumlah sampelnya itu purposive purposive itu yang merupakan ciri khusus ya ada ciri khusus misalkan ya untuk jumlah pemilih dalam pemilih satu daerah supaya memilih sampel kecamatan dengan ciri yang mewakili karakter suatu daerah kemudian seluruh anggota masyarakat diwajari untuk menyibulkan prediksi pemilu ini yang paling gampang sebenarnya ketika stratified itu ya tadi yang sering saya temukan ketika apa namanya purposive sorry purposive sampling itu ketika kalian mengambil misalkan perusahaan manufaktur perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia itu kan ada mungkin ada 60 tetapi kalian 60 itu mengklasifikasikan lagi saya hanya ingin melihat yang ada di saya ingin melihat yang pendapatannya lebih dari 200 miliar nah itu jadi yang lainnya dikesampingkan jadi sisa berapa sisa 40 eh sisa 20 itulah yang kalian ingin sampel jadi purposive ada tujuannya gitu jadi kalian memang memilih kelompok sendiri tersendiri supaya gampang gitu ya boleh seperti itu itu namanya purposive sampling kuota ini siri kursus ini hampir sama nih ya sama dengan purposive menyeleksi kasus berasih khusus dari bermacam-macam serata dalam populasi caranya segmennya diteliti kemudian diberikan kuota setiap segmen ini sama dengan purposive tapi dikasih stratified purposive yang stratified diseleksi gitu ya dikasih kuota-kuota tentu nah kalau sudah dapat kalian mau pakai apa jadi dapat sampelnya berapa tadi ya ini sampel saya sudah mau pakai apa gitu sudah dapat sekarang berapa ukuran sampelnya jadi dari 10 ribu itu kamu pengen random berarti random itu yang dipilih secara acak misalkan probability atau pakai stratified dipilih-pilih dulu yang stratified contohnya adalah UMKM yang omsetnya di atas 500 juta saya mau ambil sekian persen UMKM yang di bawah 100 juta saya mau ambil sekian persen kalian tentukan dulu itu modelnya kalau sudah dapat baru nanti berapa sih jumlah sampelnya dari masing-masing ini dari 10 ribu itu kalian mau ambil 500 kah mau 300 kah atau mau cuma misalkan 5 persen 500 ya mau cuma 100 30 nah ini yang perlu ditentukan ini memang yang intinya adalah harus representatif terhadap populasi tetapi ukuran sampel itu ada memakai ya presisi dan confidence semakin kalian level confidence semakin tinggi berarti semakin banyak sampel yang harus dihasilkan kalau confidence level 99% dari 10 ribu itu mungkin kalian harus mengambil itu mendekati populasi mungkin setengahnya 5 ribu gitu ya tapi semakin sedikit confidence levelnya artinya kalau confidence level 99% kemungkinan errornya cuma 1% kalau confidence levelnya 95% errornya bisa 5% jadi lebih banyak error yang ditoleransi tapi kalau confidence levelnya 70% errornya bisa 30% ya kalau errornya bisa ditoleransi banyak kecil aja lah ukuran sampelnya gitu ini biasanya pakai sloping ya nah ini ya pakai sloping ini ada rumusnya ini paling mudah sebenarnya sloping itu sloping itu kalau dari seribu paling dari seribu itu paling 200an ukuran sampelnya 200an itu pakai rumus ini coba kalian coba cek-cek jadi paling dari seribu itu 200 pakai rumus sloping sebenarnya ukuran sampel itu banyak cara mengambil ukuran sampel bisa pakai rumus sloping atau rumus-rumus yang lain gitu nah contohnya ini dari sekarang dari sekarang ini 2000 ini yang paling sering dipakai ya rujukan ketika kita mengambil sampel kadang ini rule of times-nya ukurannya adalah berapapun jumlah sampelnya penelitian itu antara 30 sampai dengan 500 sampelnya mau jumlah 1 juta populasinya mau jumlah populasinya 500 ribu atau cuma 10 ribu ukuran sampelnya adalah antara 30 sampai 500 paling kecil 30 paling besar 500 ini banyak jadi ada yang seperti itu nah kalau pakai multivariate ini multiple regression analysis biasanya 10 kali 10 kali atau lebih jadi kayak kemarin nih teman-teman kalian sudah memakai X1 mempengaruhi Y X2 ada berapa variabelnya variabelnya 4 itu 2 3 4 independen 3 dependen 1 berarti 4 kali 10 jadi ada 40 minimal sampelnya ini rule of times-nya gitu kira-kira seperti itu ini sama atau deskriptif 10% dari populasi nah kalian boleh pakai desainnya jadi banyak disini mau pakai berapapun asal kalian bisa menjustifikasi jadi kalau nanti di metodologi penelitian kalian mau ambil tadi questionnaire mahasiswa ibik ini berapa misalkan kalian ingin melihat tadi pengaruh penghasilan orang tua terhadap IPK kalian mau ambil apa nih seluruh mahasiswa akutansi sekitar ada 1100 lah 1100 nah berapa yang mau diambil nah inilah nanti kalian boleh pakai rumus sloping eh tadi ya pakai sampelnya pakai probability accidental purposive terserah kalian jelaskan tuh di ini kalian saya ingin saya memakai metode sampling probability stratified misalkan cara ukuran sampelnya kalau probability stratified misalkan tadi kalian klasifikasi dulu karena ini karena ini penghasilan orang tua ya ada penghasilan orang tuanya yang lebih dari 10 juta kalian ambil berapa lebih antara 5 juta 10 juta berapa di bawah 5 juta berapa nah ini yang kalian stratified kan tapi totalnya berapa ya pakai rumus rumusnya terserah pakai sloping pakai yang tadi sekarang banyak sekali rumus cara mengambil sampel seperti itu gitu ya ukuran sampelnya ya ada berapa gitu nah ini sampel desain coba kalian baca aja ini ini sangat sangat bermanfaat ya kalau kalian memang baca dan bisa dimengerti ini karena banyak disini ya ini catatan oke nah itu kalau tadi kualitatif ya kuantitatif sekarang kualitatif kalau kuantitatif itu jelas pakai statistik tadi probability bagaimana dengan data kualitatif ini data kualitatif ya biasanya dia pakai return field notes kalau kalian observasi recording kalau kalian audio recording video recording kalau kalian wawancara diary recording kalau kalian wawancara juga disini datanya apa dia biasanya tentang pikiran ada views interpretation ini banyak ya nah metode pengumpulan data kualitatif ini biasanya respondent prosedur purposive jadi kita mengambil itu tidak berdasarkan tidak berdasarkan tadi probability atau non probability jadi kalau kalian nanti pakai data kualitatif ingin wawancara gitu ya misalkan kalian ingin melihat analisis terhadap analisis terhadap pilihan konsumen pilihan konsumen gitu ya atas produk misalkan pilihan konsumen atas produk kosmetik remaja ini kalian perlu apa kalian perlu wawancara nih jadi wawancaranya ini biasanya kalian purposive ambil keyperson dulu keyperson ini terpilih misalkan apa tadi ya pilihan biaya hidup kalian lihat keypersonnya itu biasanya orang yang apa namanya orang yang modis misalkan gitu ya orang yang modis ya kalian pilih lah kira-kira yang modis di kampus itu apa itu jadikan keyperson nah ini ini keyperson nah dari keyperson ini kemudian ada prosedur kuota ya mencerminkan populasi ini kemudian setelah itu ya kalian dari keyperson itu kalian ambil kalian ambil sampai nanti ada satu satu teori kalau ternyata dari tadi ya yang modis diambil satu yang tidak modis diambil ini yang tidak pernah dandan kalian ambil ini udah dapet keyperson-keypersonnya proposit nih ya kemudian kalian tanya tuh masing-masing jadi kalau ternyata kalian udah tanya ada 10 orang jawabannya gak ada beda lagi udah pokoknya jawabannya pasti itu misalkan kenapa kamu memilih kosmetik ini oh ini bagus karena murah tanya lagi yang ke lain oh ini bagus karena murah tanya lagi ini bagus berarti apa pada titik tidak ada data baru lagi yang kalian dapatkan karena pasti jawabannya murah orang ke 10 udah kalian stop berarti namanya saturation theory teorinya udah jenuh artinya sudah terjawab nih teori ini gitu itu ya kalau yang tadi mungkin yang gak pernah dandan ditanyakan nah tanya satu lagi yang orang lain keyperson dari orang yang modis gitu ya kenapa kamu milih kosmetik yang seperti apa gitu dalam ini oh saya pilih yang branded terus tanya lagi sama orang yang modis tadi saya pilih yang branded dong sampai berulang-ulang tidak ada data baru ketika kalian atau gini branded yang kedua oh saya pilih yang mahal branded mahal branded mahal itu aja berulang-ulang kalau sudah berulang-ulang berarti cukup gitu jadi kalau di metode kualitatif tidak ada ukuran sample yang berapa jadi kalau dari 10 ribu pelaku UMKM kita wawancara 10 pun cukup sebenarnya 10 cukup kalau kalian sudah menentukan keyperson dan ketika kalian tanyakan jawabannya pasti itu-itu terus berulang-berulang sudah stop sampai di 10 aja tapi kalau data kuantitatif tidak cukup 10 itu tadi 30 sampai 500 biasanya harus minimal 30 berapapun datanya mau 10 juta minimal 30 baru bisa dikatakan sample tapi kalau kalau kualitatif enggak enggak pakai ukuran itu makanya ada namanya saturation teori teori kejujungan kalau sudah menjawab research question kita itu sudah cukup enaknya gitu ya data kualitatif bahkan satu orang pun bisa kita wawancara satu orang pun kalau sudah kita anggap saturation teori menjawab teori kita ya sudah bisa enaknya gitu kualitatif kuota di sini ini sama tadi ya laki-laki ada perempuan sama prosedur snowballing rantai rujukan ini yang sering saya pakai jadi kita ambil saja satu misalkan kita ambil satu tadi analisa pilihan remaja kesatuan mahasiswa kesatuan mahasiswi kesatuan terhadap produk kosmetik kita tanya dulu satu orang lah siapa di sini yang paling paling ini kenal sering pakai branded internasional misalkan tanya satu udah kita tanya kita belum puas tanya sama dia kira-kira siapa sih yang perlu saya wawancara lagi kalau pengen tahu ini dia nanti tunjuk nama snowballing oh si ini nih pak ini saya beli di dia rekomendasinya dia pasti tahu kita tanya orang itu orang itu juga merekomendasikan kalau saya pengen tahu kenapa orang gak mau pakai ini siapa oh teman saya nih dia paling tidak suka dengan kosmetik ini ini coba tanya dia jadi kita direkomendasikan oleh responden sebelumnya responden sebelumnya merekomendasikan tergantung kita mau nanya apa kita tanya dulu saya pengen tahu ini siapa sih orang yang tepat sampai nanti semua pertanyaan penelitian kita terjawab gitu itu yang disebut dengan prosedur snowball ingat ya jadi itu kalau metode kualitatif itu saja jadi kalian tidak pakai stratified clustering itu tapi pakai itu tadi snowballing atau prosedur 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 atau prosedur kuota ini yang harus kalian nanti jelaskan di metode pengumpulan data kualitatif kenapa kalian mau wawancara ini jelaskan oh saya pakai prosedur snowballing saya mau cari tiga orang dahulu dari tiga orang itu merekomendasikan saya kepada orang-orang ini dalam rangka menjawab pertanyaan question saya itu harus dijelaskan di pengumpulan data kualitatif samplingnya paham ya kalau tidak ada nilainya jelek nanti kalau sampai tidak ada kenapa kalian kalian harus menjustifikasi ngambil orang-orang ini untuk di wawancara observasi maupun di ya tadi wawancara biasanya dua wawancara download observasi nah itu ya nah kalau data kualitatif data kuantitatif itu ya tadi kuantitatif itu kalau tidak primer primer itu selalu pasti questionnaire survey questionnaire kuantitatif gampang questionnaire kemarin saya sudah jelaskan ya bagaimana nanti tapi saya jelaskan lagi nanti cara mengolahnya sama mendapatkannya nanti ada mungkin minggu depan kalau terus apa lagi selain questionnaire itu data itu data primer ya data sekundernya ngambil aja data-data dari laporan keuangan dari bay data annual report itu yang nanti kita olah data-datanya itu hanya itu dua biasanya tapi kalau kualitatif dia pakai wawancara observasi review dokumen nah wawancara itu metodenya banyak disini ada structure unstructure semi structure ini kalian baca aja ya bagaimana nanti teknik wawancara nah ini tadi ya saya bilang angket angket ini biasanya memang dipakai untuk kuantitatif questionnaire ya questionnaire ya tadi pakai skala likert pakai banyak observasi nah ini juga observasi biasanya lebih banyak dipakai di kualitatif hampir semuanya kualitatif siapa yang mau kita observasi nah ini tadi pakai sampel tadi pakai snowballing bisa ini observasi dokumentasi ya studi dokumentasi dari foto buku peraturan laporan ini yang kita dirikan nah yang terakhir sekarang kalau datanya sudah kita dapatkan kita mau mau mengetes reliability dan validity itu bagaimana caranya gitu ini ya ini pengetesan sebenarnya ya jadi kalau ini dulu kali ya kalau di kualitatif ini kualitatif dulu kalau kualitatif nanti pakai uji asumsi klasik nanti saya jelaskan minggu depan tapi ini saya pakai kualitatif dulu valid gak datanya nih gitu ini kan pertanyaan kita ya jangan-jangan apa yang diungkapkan dari 10 orang tadi dari 1400 mahasiswa ibik akutansi 1100 kita ngambil cuma 10 jangan-jangan 10 ini tidak valid nih sebenarnya orang lain belum tentu sama dengan dia makanya bisa bias karena pendapat orang kan berbeda-beda bisa jadi pendapat dia berbeda dengan yang lainnya terus reactivity research effect on the setting of people jadi apa namanya reaktif dari penelitinya itu itu bisa mempengaruhi settingnya orang-orang itu orang-orang itu misalkan karena kita wawancaranya di cafe kita bawa itu bisa orang menjawab pertanyaan kita interview kita berbeda dengan ketika orang itu kan santai di cafe buru-buru setting-settingnya inilah berbeda jadi ada reactiv reactivity-nya berbeda bias itu kalau bias itu ya interpretasi kita sebagai researcher kadang peneliti itu berbeda pandangan itu ini ya nah ini harus dites dulu ini salah ini banyak ya contohnya adalah intensive long term jadi kita tidak mengamati tidak misalkan observasi ya kita mau melihat orang itu tidak mengamati satu titik aja tetapi mungkin seminggu kalau kita seminggu udah mati oh ini pasti begini setiap hari ini karena tapi kan kalau cuma sekali doang jangan-jangan sebenarnya dia gak pernah melakukan itu pas saat kita observasi melakukan itu makanya harus ada long term kalau sudah long term valid nih pasti valid nih bener nih gak bias atau reactivity rich data datanya banyak betul ya respondent validation biasanya kita tanya lagi setelah kita observasi dia seperti ini kita tanya Pak memang betul ya Bapak sering begini ya kalau ternyata jawabnya oh iya wah udah valid berarti sudah ada validasi dari respondent triangulation triangulation ini triangulasi kita menggunakan tiga metode jadi kalau kita belum puas observasi kita wawancara kalau belum puas wawancara kita lakukan metode yang lainnya sampai kita yakin bahwa memang valid nih respondent kita ada juga comparison comparison kita membandingkan ya membandingkan ini banyak ini kalian pelajari nanti jadi di kualitatif itu juga harus kita tes juga kalau nanti di data yang ada di kuantitatif itu nanti kita pakai statistik ya saya coba ajar-ajarkan sedikit bagaimana mengetes terkait dengan validitas relabilitas asumsi klasik heterodiktitas kemudian nanti ada juga normalitas ini tapi kalau kualitatif itu harus kita coba pakai tadi beberapa desain tadi ya oke baik itu itu saja ada pertanyaan nggak Pak saya mau nanya Pak silahkan siapa sebutin namanya ya saya nyatuh dulu nama saya Muhammad Afafirdaus Tunggu 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 Ya Pak Mana gambarnya saya mau lihat dulu Ya Pak Videonya dinyalakan Pak kelihatan nih Oke Muhammad siapa tadi Muhammad Afafirdaus Pak Afafirdaus Gimana Noval Jadi kalau data kualitatif kualitatif itu pertanyaan itu kalau misalkan lagi kita apa namanya Pak wawancara itu pertanyaannya harus sama ke setiap sampel atau gimana ya Pak Oke kita tentukan kita tentukan jadi harus bertanya ini harus bertanya ini harus bertanya ini itu hampir sama di semua responden gitu sudah kita tentukan tapi kalau yang semi-structure itu itu tadi structure ya itu tidak pertanyaan awal mungkin sama tetapi kan respon orang berbeda-beda nah namanya probing disini probing itu artinya kita bertanya lagi sesuai dengan jawaban dia terakhir jadi kita cuma menyiapin kalau structure itu ada biasanya 20 pertanyaan dua pertanyaan itu sama semua ke setiap responden tetapi kalau kalau yang semi-structure dia enggak kita siapin dua aja pertanyaan pertanyaan selanjutnya tergantung jawaban dia gitu jadi biasanya kita kejar misalkan begini novel saya tanya saya ingin meneliti biasanya ini lepas gitu ya saya ingin gini ingin meneliti tadi ya pengaruh misalkan novel suka game enggak suka game enggak suka apa ya misalkan suka game apa Fortnite misalkan ya Fortnite gitu nah analisa pilih analisa remaja gitu ya suka Fortnite misalkan gitu ya analisa nah kita coba nanti tanya aja mengapa kamu suka Fortnite jawabannya kan macam-macam setiap orang jadi misalkan kalau novel bilang oh saya mengisi waktu senggang saya jawabnya udah tentang waktu senggang kalau orang jawabnya itu memang hobi saya gitu kan hobi saya saya menghasilkan uang pertanyaan keduanya akan berbeda gitu itu yang disebut dengan semi-structure nah ini biasanya kalau structure itu itu memang lebih lebih apa ya lebih enak gitu ya karena tujuan-tujuannya jelas tapi kalau semi-structure itu memang kita biasanya ya ini untuk penelitian yang tidak research questionnya itu tidak tidak ditentukan di awal kita masih pertanyaan how gitu ya why how tapi kalau tadi what pertanyaannya apa yang menyebabkan nah itu itu pasti pakai yang structure tapi kalau mengapa kan ada kan di research question itu ada mengapa itu biasanya pakai semi-structure karena mengapa itu jawabannya banyak tetapi apa itu biasanya diarahkan gitu ya novel ya ya Pak ya Pak ada lagi bagus nih novel ada lagi silahkan yang mau bertanya ada nggak tidak ada ya iya silahkan saya mau nanya Pak kan waktu itu Bapak bagi itu Pak yang turunnya itu kira-kira kita bisa pakainya Kevin bisa coba langsung ke depannya mana Kevin iya Pak Kevin boleh pakai ini nggak pakai video apa itu Pak oh nyalain videonya ya Kevin ya gimana kenapa Pak ulangi oh pas itu kan Bapak pernah ituin terus pernah jelasin turn it innya gimana sama kurim videonya saya mau nanya ini aja Pak kira-kira kapan bisa praktek langsungnya ya Pak turn it in iya Pak oke turn it in ya iya ini sebenarnya turn it in kalian udah nyoba belum? kalian udah nyoba belum? kalau nyoba belum ya di perpustakaan ada sebenarnya di perpustakaan tapi kan sekarang lagi ini ya ini saya kasih contoh aja deh ya turn it in kalian saya nggak wajibkan karena kemarin memang masih dipakai turn it innya oleh para mahasiswa yang sedang mau seminar gitu loh takutnya nanti kalau saya pakai di kalian mungkin nanti nih di akhir-akhir di UTS baru saya pakai karena banyak sekali ini saya coba aja ya turn it innya nggak kelihatan ya? nggak kelihatan Pak oh saya ini dulu ya turn ya oke saya share dulu ya saya share saya cuma ini aja ya nah ini kelihatan Kevin kelihatan Pak nah ini saya udah dapet loginnya nih ya ini loginnya masih satu Ibik baru langganan satu soalnya jadi Pak saya udah minta ke LPPM masih diusahakan gitu ya karena ini kan kontrak nih ya bukan kontrak pengeluaran uang itu harus ada kontrak kontraknya lagi dibikin gitu ya ini saya login nih ini punya kampus nih ya ini saya login udah ada passwordnya nih nah ini jadi inilah turn it in jadi turn it in itu misalkan ini kelihatan nggak Kevin ya? kelihatan Pak ini yang pernah yang kemarin skripsi mahasiswa S1 aku tansi nih ini punya saya nih ada Pak Iryadi Pak Iryadi masih satu soalnya dia masih satu ya jadi bisa ini nah saya lihat disini nah ini kan 30% ya jadi contohnya ini kemarin ada yang 36% saya lihat nih si Asri Asri Amalia kita lihat buka turn it in-nya 30% artinya tingkat kesamaannya ya ini nanti yang nah ini ini dikasih tahu nih sama turn it in bahwa ada beberapa ini masih bagus ya ada beberapa yang ini ini hampir kesamaannya dengan beberapa sumber ini kayak ini ya ini masih bagus sih kalau si Asri 30% ada yang sampai 85% ya 85% itu berarti kopas-kopas aja di internet ini contohnya jangan ini karena ini bagus ya si Asri ini saya cek yang lain dulu ini yang sampai ini ya 65% nih ini 72% nih 72% itu sudah ini ada yang kopas-kopas bisa kelihatan disini ini kalian kalian contohnya ini nah ini dia ambil persis sama persis nih tuh ya kan ini contohnya ini nih dia ngambilnya dari mana ini dari dua nomor dua apa dari dari UN Suska Repository ini sama persis teori signal menjelaskan perusahaan nah ini sama persis nih ini dia kopas aja kan kelihatan kan dan sumbernya bisa kelihatan tuh ini sampai ke bawah-bawah dia nggak para press sama sekali tuh oh tuh ini ada lagi dari sini ini juga dari mana nih dari nomor satu dari nih e-prints dari ini orang lain nih dari skripsi orang lain ini dia semua ini sampai 75% yang nah makanya nanti saya bisa tahu nih kalian kopas-kopas inilah yang kesamaan-kesamaannya ini sumber-sumbernya yang ada di sini nanti bisa dikasih lihat saya download dulu saya harus download misalkan saya download dulu ini kan 72% saya download current view ini bisa kelihatan ini agak lama ya memang sumber-sumbernya semua di bawah ngambil dari sini ngambil dari sini sampai 72% ini merah-merah sama biru-biru ini dia nggak paraphrase dia nggak pakai boleh pakai orang lain tapi disebut dan dipakai kalimat sendiri asal artinya tidak berubah gitu nah tadi loginnya itu Kevin harusnya mahasiswa sudah diberikan nanti kalau sudah terbeli semua kita rencana mau beli 10 itu nanti akan kalian bisa ngecek sendiri bisa ngecek sendiri atau ke karena saya harus memasukkan kalau seperti itu harus masukkan satu-satu kan mahasiswa metode saya hampir ada 4 kelas 1, 2, 3, 4 4 kelas itu 1 kelas 40 kan banyak kan jadi kalian ngecek sendiri ini preparation downloadnya karena banyak ya dia agak lambat nih tapi akan kelihatan jadi kelihatan dia ngambil datanya dari mana kayak gini ini dia kopas banget nih kopas dari siapa nih dari nah ini ini ya jadi seperti itu Kevin tapi memang nanti UTS UAS saya akan cek ya pokoknya saya bisa kelihatan artinya begini kalau ini kan memang kopas banget nih kalau kalian ada kesamaan-kesamanya kayak begini gitu ya nggak terlalu saya bisa menilai bahwa ini sebenarnya kalian sudah olah sendiri gitu ya tapi kalau memang sampai betul-betul kopas banget blok gitu ya itu akan saya inikan gitu ini kalau ini nggak sih kalau jangan takut lah yang penting kalian ini nih si apa tadi ya si Unique nih kalau kita lihat nggak kelihatan ya ini tadi hasil download-nya ini download-nya baru berhasil nih saya baru berhasil karena memang panjang waktunya banyak nih dia bisa kelihatan nih ini saya download saya kasih aja Mas Iswani ini lihat dia kopas banget kan nggak ada perbedaan sama sekali dia ambil dari mana tuh sampai 75% makanya ini nanti kelihatan sumber-sumbernya disini dia nyonteknya dari sini nih kopasnya dari nah ini dari sini 11% dari sini 9% ini ya Trisakti ini rata-rata skripsi orang nih maksimum kalian hanya boleh 30% gitu ya 30% jadi nggak 0% sih gitu ini ini kelihatan semua dia akan ngecek di internet jadi intinya adalah ya nanti kalian cek sendiri aja saya belum bisa ini makanya kemarin saya udah minta sih karena bukan saya yang beli saya juga dapet nih ya jadi saya dapet ini tetapi memang nah kalau saya ulang nih saya ulang mana tadi ini 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 nih kalau saya mau ngetes saya harus masukin satu-satu tapi saya udah mahasiswa ini sebenarnya saya kasih saya kasih akun nih ya ini kan di bawah bimbingan saya semua nanti dia mengupload sendiri gitu jadi mengupload submit file file-nya itu disubmit disini namanya siapa gitu ya namanya siapa terus choose from computer upload ini butuh waktu 5 menit kalau saya harus satu ini ya karena dia akan ngeceknya agak lama makanya nanti saya kasih aja file kalian kasih ke saya hasilnya gitu kecuali memang yang berindikasi banget saya akan lihat dulu gitu ya Kevin ya maksudnya ini kan internet ini kan ya Kevin ya iya betul pak oke ya jadi internet itu seperti itu kita udah punya ini tadi saya udah bilang punya tapi baru satu secara bersamaan jadi kalau kalian masukin semua itu akan lambat semakin banyak yang akses itu memang agak lambat nanti kita mau beli baru saya distribusikan nanti mungkin ya buat matlit saya bikin sendiri lagi proses pembelian nih gitu gitu ya Kevin ya oke ya pak kasih ya pak ya sama-sama ada lagi saya pak mau nanya boleh siapa namanya Diana Winata boleh mana videonya biasa kelihatan ini namanya Diana Winata oke Diana saya mau nanya pak tentang yang kata bapak kan kalau misalnya pakai aplikasi yang tadi itu kan terlihat ya pak bagiatnya itu yang mana nah kalau misalnya pendapat para ahli kan kita pasti pakai ya pak untuk di kayak landasan teorinya nah itu tuh termasuk dalam bagiat atau enggak ya pak ya kalau misalnya memang kalian itu kalau untuk apa anu sendiri susah gitu ya pendapat sendiri kalian gak apa-apa asal kalian asal kalian pertama itu nanti saya jelaskan di pertemuan ke-12 apa yang disebut plagiat mana yang tidak gitu ya nah boleh pendapat ahli dimasukin asal tadi kalian bahkan penelitian sebelumnya kan ini 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 dalam kurung Diana 2020 gitu kan betul pak saya banyaknya disitu dua ya boleh boleh aja seperti itu asalkan kalian menyebut sumbernya sama parapres jangan persis kalian harus nah ini ada namanya parapres nih ini saya kasih aja nih kalian buka ini nih saya buka lagi ya ini kayaknya pernah saya contohnya gini parapres gitu ya ada namanya mind map bukan mind map sebentar saya coba buka dulu ini sebentar ya ini saya bukan ngajarin gak benar ya tapi memang kadang harus seperti itu ini dalam bahasa Inggris nih ini Quill Quillbolt gitu ya nah ini ini contohnya gini jadi kalau tadi nih contohnya tadi ini punyanya si ini yang dalam bahasa Inggris lah dalam bahasa Inggris nih nih ya ini ada salah satu jurnal orang ini yang namanya parapres ya kita membuat sumber dari orang nih misalkan orang itu berkata seperti ini nih nah ini kan ini dari jurnal orang kan ini terlalu panjang jurnal orang nah udah parapres aja nanti komputer yang memparapres sendiri ini saya parapres jadi dia akan tapi sayangnya bahasa Inggris gak ada bahasa Indonesia gitu parapres parapres dia akan memparapres sendiri nah ini kan ini udah agak beda-beda nih ditambahin ini ditambahin ini jadi gak sama persis kan gitu apalagi kalau saya pakai yang standar ini harus bayar ya kalau yang ini ya parapres dia akan memparapres sendiri parapres itu artinya maknanya sama disini tetapi dengan cara kita caranya gitu misalkan begini aja deh gampang ya I'm going to school gitu ya going to campus to study math gitu ya nah ini ini kata orang seperti ini jadi kita jangan sampai sama persis gitu boleh contohnya pakai contohnya apa ini agak lama nih lambat komputer saya nah I'm going to study math on campus ini boleh dia pakai begini atau gini aja yang paling gampang I I am eating noodles gitu ya nah ini berarti ini cara cara parapresnya apa noodle misalkan noodle is eaten by me gitu jadi parapres jadi gak sama persis dengan dengan apa yang kayak orang lain katakan tapi disebut sumbernya gitu jadi disini misalkan seperti ini ya agak lambat I eat noodles gak pakai eating ini banyak lah banyak cara-cara dia gak sama persis boleh kalimat pasif dijadikan aktif boleh kalian ganti subyek jadi predikat gitu itu boleh tapi intinya sama maksudnya sama gitu itu yang disebut dengan para pres tapi tetap harus seperti itu gitu ya Diana jadi gak harus pendapat orang ya memang banyak pendapat orang gitu dalam dalam ini ya banyak pendapat orang yang perlu kita ambil gak masalah itu asalkan tadi kalian gak apalagi lihat kalau sudah merubah dengan kata-kata kalian sendiri yang maknanya sama gitu ya Diana ya terima kasih pak ada lagi gak saya belum cek ya hasil itu kalian mau tanya siapa nih pak mau tanya ya ya silahkan ininya videonya ya biar saya lihat ya pak udah misalnya kita kan nulis sendiri ya pak terus oh namanya Sintia Bunga pak Sintia Bunga ya ya gimana ya misalnya kita kan nulis paragrafnya sendiri tuh pak mikir sendiri tapi kita gak tahu kalau di blok orang tuh ternyata ada bekas dari misalnya yang dulu-dulu terus nanti pas dicek diturnitin kita jadi keitungnya nge-copy itu gimana pak jadinya gak akan sama persis mungkin satu dua kata sama persis itu hampir mustahil kalau kalian satu paragraf itu titik koma ininya sama gitu itu akan kelihatan kok gak apa-apa jadi ketika kalian cek udah ada ya kalian rubah aja sedikit gitu gak akan sama persis kok sama persis gitu paling satu dua kata gak apa-apa tapi hampir 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 mustahil itu satu paragraf sama persis satu paragraf itu bisa berapa berapa puluh kata gitu ya pasti ada perbedaan-perbedaannya gitu nanti kalian kelihatan kok gitu iya nanti saya akan bisa menjudge tenang aja jadi kalian mencontek lagi atau tidak lagi atau tidak akan kelihatan di ternitian itu saya bisa menjudge bahwa ini memang kebetulan aja gitu ya iya oke Cynthia ada lagi terakhir ya gak ada oke gak ada ya baik kalau gak ada saya absen dulu nih sebentar tunggu saya fotoin dulu aja dinyut ya semua dinyut oke saya random aja nih Anna Junior ada apa yang itu dari